Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa terkait pemberlakuan SOTK baru di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang maka untuk pembayaran gaji ASN sementara diambil di sekretariat karena SOTK baru belum ada bendahara Hal ini disampaikan oleh Segda Kota Pangkal Pinang Radmida Dawam usai mengikuti pelantikan dan pengukuhan ASN SOTK yang baru yang dilakukan di halaman kantor wali Kota Pangkal Pinang dimana dalam hal pembayaran gaji pihak pemerintah Kota Pangkal Pinang tidak akan menghambat hak mereka berupa gaji dan juga hal yang berkaitan dengan unsur penghasilan ini Untuk itu maka pihaknya sudah melakukan perekapan atas pembayaran gaji ini dan itu dilakukan di sekretariat daerah Kota Pangkal Pinang sambil memenunggu pembentukan bendahara di SOTK yang baru Di akwirat midah pihaknya sudah mempersiapkan ini sejak lama sehingga tidak akan terjadi penumpukan pembayaran gaji di bulan Januari Insya Allah di bulan kedua itu sudah normal kembali itu akan dilaksanakan di masing-masing SKPD karena mereka akan mempersiapkan bendahara dan semua yang ada perangkat-perangkat yang akan mencahinkan perangkat Ini untuk sementara sampai mereka belum punya bendahara ya Iya, jadi tetap kita mudah-mudahan hari ini yang terbaiknya sudah seluruh gaji di pegawai negeri yang ISN yang ada di kota Pangkal Pinang Insya Allah tidak ada keterlambangkan Sudah keterlambang, tetap Januari 2 ya, tidak ada rapen loh ya Jadi kita akan melaksanakan di sekretariat Radmida menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan segera membentuk bendahara di setiap SKPD yang baru supaya dapat segera bekerja